Ayo kita kabur tadi dokter gigi guys Kita masuk ke ruangan mana nih Eh depan kita iuh Kita liat nih be Hai hai Halo semuanya Dengan aku Sarah Veloid Jadi di video kali ini Kembali lagi aku bermain game Rezaks Roblox pake R Karena kalo pake G artinya Kasar Oke guys Jadi kali ini kita harus kabur Dari dokter gigi Kalian pernah gak sih Mengalami hal traumatik kalo ketemu dokter gigi Ya Itu aku sih Aku agak trauma kalo ketemu dokter gigi guys Karena dulunya aku pernah di behel giginya Dan ya sekarang udah gak di behel sih Karena gigiku udah rata Nah sambil aku bercerita kepada kalian pengalamanku Kenapa aku trauma sama dokter gigi Kita juga harus kabur coy Dari Dari Ancaman dokter gigi ya Ini dokter gigi kita coy Matanya merah Udah kaya orang keras You will never escape Oh tentu saja aku bisa pergi Disini ada pintu cuy Ini Kita bisa kabur gak sih dari sini Oke Kita terkunci di ruangan ini ya Oke kita harus menemukan kunci untuk keluar dari sini Ini dia Ini dia kunci ajaib Ayo kita kabur tadi dokter gigi guys Jadi temen-temen Aku paling trauma kalo ke dokter gigi adalah Dengar suara alat bor buat gigi gitu loh Kayak suaranya tuh kayak Gitu Ini bikin ngilu kuping Terus bikin ngilu gigi juga Gak enak tau guys Kalo gigi kita ngilu Ini apa W2Bi produk on now Ini siapa sih jualan Aku gak butuh alat-alat bantu ya Kita mainnya pure ya Not pay to win Kayak youtuber sebelah kan Beli robo kok Pay to win Sarkas mulu Oh ya guys Pertama kali aku ke dokter gigi Alasannya karena gigi aku kan mancung satu Jadi guys dulunya Eh ini kenapa gelap cuy Aku diculik apa Oh ternyata depan kita sudah banyak sikat-sikat Bukan sikat WC ya Sikat gigi Oke lanjut guys ya sambil cerita ya Oke oke Jadi guys dulu gigi aku tuh gitong Alias gigi tonggos Satu maju Satu mundur Karena dulu pas aku ompong Aku tuh suka apa ya Pas ompong lidah aku tuh nakal Main-mainin gusinya gitu Pokoknya intinya temen-temen Kalau kalian ompong Ya lidahnya jangan Jangan nakal aja sih Nanti kayak aku loh Ya elah masuk ke dunia Per skeman ya Disini ada sikat gigi Yang palsu sama yang enggak guys Aku suka warna biru Coba kita injek yang warna biru Berhasil Kalau melewatin obi begini guys Kita berasa kayak ujian Pilihan ganda ya Ada A, ada B, ada C Nggak tau man yang salah Coba kita pilihan kiri Tuh kan Yang gini-gini nih yang bikin kezol Zobo bete gemes Oke jawaban A benar Coba kita ke jawaban yang paling kanan deh Ah salah jungka dong Fix berarti jawabannya B yang bener ya Aku sudah mendapat kunci jawabannya Dan yang benar adalah yang B Oke guys lanjut lagi ya temen-temen Jadi awalnya aku di behel guys Aku nggak tau sama sekali Kalau di behel itu ternyata Giginya itu direnggangin gitu guys Dan direngganginnya itu guys Pake alat yang kayak semacam aja Semacam alat buat motong ubin Pokoknya alatnya itu kayak gini Terus ada bulat di tengahnya Terus yang bulatnya itu terbuat dari besi Dan muter Kayak Ini lupa banget Kalau aku inget-inget nggak mau guys Eh buset kita masuk ke ruangan dokter giginya dong Bayangkan temen-temen nih Kenapa ada pisau disitu Kita sebenarnya mau dibagusin giginya Atau mau dipenggal ya Gue jadi ngeri-ngeri-ngeri gitu ya Ini ada tombol warna ungu ya kan Ada tombol warna biru Apa nih maksudnya nih Mungkin jebakan apa Dari merah berubah menjadi hijau Adakah tombol rahasia disini Di depan kita sudah banyak Gigi-gigi palsu Gigi aja palsu Apalagi harapan Apa-apa gigi palsu Yang penting bukan harapan yang palsu cuy Next guys Next Pada akhirnya gigi aku itu di behel temen-temen Dan pengalaman aku di behel Dua minggu pertama Eh kok gelap lagi Diculik apa Oh enggak guys Enggak Dan pengalamanku setelah dibe Ini kenapa meninggoy Pasti ada yang salah di ruangan ini guys Ini pintunya nggak bisa Dimasukin ke kunci Ini pasti Pasti ngumpetin sesuatu nih Di dalam ruangan ini nih Aku agak Agak curiga-curiga gaming gitu kan Ini nih Ada terowongan rahasia Masuk-masuk Ini Ini dokternya tidur guys ya Makan gaji buta Tidak baik Eh kamu dibayar mahal-mahal malah tidur ya Enggak beli begitu dong Pak dokter Kita harus cari box temen-temen Box apakah itu Ada box yang bersinar Wow Box yang bersinar-sinar ini guys Harus kita taruh disini Tuh Shhh Tiap guys Jangan sampai dokternya kebangun Kalau kebangun Nanti gigi kita diborotasin Wow Tadi kayaknya Ruangan ini aneh gitu Kan tadi kayak Lantainya hancur ya Tiba-tiba kenapa jadi Jadi rata Oke aku kasih pengalaman aku temen-temen Di behel ya Mungkin temen-temen disini juga Ada yang pengen di behel Kalian bisa dengar dari pengalaman aku Eh ini kenapa Orang jualan mulu ya Enggak Enggak butuh Aku Aku tuh pure skill ya Full power skill Not pay to win Nah guys awal-awal aku di behel Dua minggu pertama itu Sakit banget ya Jadi aku itu mengalami sari awan Terus gak bisa makan yang padet-padet Dua minggu itu aku makan bubur terus Karena susah mengunyah gitu kan Sakit gitu Tapi ya demi gigi yang rata Gigi yang rapi Cantik kayak sekarang Itu butuh perjuangan guys Bahkan ya segala sesuatu Kalau ingin diraih itu butuh perjuangan Sakit-sakit dulu guys Ini apa banyak pintu Pintu-pintu scam Ih mana yang bener ya Ini apa Salah juga Pintu manakah yang bener Puzzle Puzzle zebel bete gemes Apakah yang ini Salah juga dong Aku meninggoy Oh ini Oh ada yang ngasih kunci jawaban guys Kenapa gak dari tadi dikasih tau Ternyata pintu ini yang bener Terima kasih kawan Itu kawan sih teman Oh iya lanjut ceritaku lagi ya Tapi guys Lama-lama Sebulan Dua bulan Tiga bulan Nanti kalian gak akan merasakan Sakit lagi Saat di behel guys Jadi ya Di behel itu sih Awal-awalnya sakit ya Lama-lama ya Biasa aja Tunggu-tunggu Ini kenapa ada kotak-kotak disini Kita mau main catur Atau mau Atau mau Dianu-anuin giginya Ada gitu ya Kita masuk ke ruangan mana nih Eh depan kita Iyuh Ada raksasa guys Giginya kuning banget Iyuh Jorok-jorok Gak pernah sikat gigi Bau jigong Ini kenapa sih Abang-abang ini jualan mulu Aku gak mau beli ini Tapi kalau abangnya jual es krim Aku mau beli Ah tidak Ini doang meninggoy cuy Pelan-pelan Tapi pasti Kayaknya bentar lagi kita mau dimakan ya Sama si dokter gigi ini ya Ya, diisap cuy Bayangkan diisap Bujigong Tolong, keluarkan aku dari sini Masa dokter gigi Giginya begini sih, kuning Jelek, garapi Dokter macam apa ini Aku gak percaya dokter gigi yang seperti ini guys Ini gak ada lisensinya Sama sekali ya Yaudah lah, karena kita sudah dimakan Kita harus kabur dari sini Bayangin, di dalam tubuhnya ada Ada jebakan yang begini Mama, help me Pelan-pelan tapi pasti Jangan sampai gepeng cuy Oh yaudah lah, udah Gitu doang, iya kita masuk ke lambungnya guys Makanannya sangat bergizi Ada buah apel Ini buah apa cuy Buah apa ini hitam-hitam Masa manggis sih Kulit manggis Kulit manggis Kulit manggis Kulit manggis Hampir aja meninggoy Ya, bye-bye lambung Kita masuk ke organ lainnya Yaitu tulang rusuk Tulang apa ya? Tulang rusuk apa? Tulang dada ya? Kalau dari bentukannya sih tulang rusuk guys Ya ampun Masih ada aja orang jualan di dalam tubuhnya Wow, hebat ya? Emang orang jualan gak tau tempat gitu ya? Mungkin untung bisnis Cuan, cuan, cuan Cuan Yuk kita masuk ke anusnya guys Liat di depan itu ada sosis-sosis ee Kenapa sih ee-nya panjang amat ya? Kayak sosis Yaelah, kita harus melewati anusnya Iuh, bayangkan Oh ya guys, selanjut By the way Inilah hasil BHL aku Selama 2 tahun Jadi gigiku yang tadinya 1 maju Dan 1 mundur Akhirnya rata juga guys Tapi kan gigi aku sekarang tuh Yang walaupun awalnya perjuangannya sangat sakit Tapi ya udah Bagus hasilnya Ada ungkapan Berakit-rakit ke hulu Berendang-rendang ke topian Bersakit-sakit dahulu Bersenang-senang kemudian Ya seperti itu guys Perjuanganku saat di BHL ya Hampir aja kita nginjek ee kan Tidak semudah itu Ferguso ya Di sini bau cuy Bau ee Udah lah keluar lah aku Yeay Akhirnya kita keluar teman-teman Wow Jadi ini kliniknya guys Liat nih Aku udah bebas Aku udah bebas Ayo mau nangkap aku ya Tidak semudah itu Ferguso Aku sudah kabur dari sini Dan kok obikal ini Kayaknya sangat easy ya Atau mungkin aku makin jago mainnya Kayaknya aku bisa jadi top global parkour guys Tidak aja Oke guys Ini dia Kita sedang berhasil kabur Dari dokter gigi Yeay Buat teman-teman Terima kasih banget yang udah nonton video kali ini Dan terima kasih banget yang udah dengerin cerita aku Kenapa sih aku bisa trauma sama dokter gigi Ya gitu guys Takut Takut aja gitu Pas bagian gigi aku dibor Pokoknya kayak Wow Bikin ngilu gitu Mungkin teman-teman disini punya gigi bolong ya kan Buat teman-teman Kalau kalian gak mau gigi kalian kenapa-napa Jangan kebanyakan makan yang manis-manis Nanti gigi kalian bisa bolong Kalau gigi kalian bolong gak enak loh Nanti gigi kalian bisa ngilu atau sensitif Ya itu mungkin sedikit soalan dari aku Buat teman-teman Terima kasih banget yang udah nonton Dan see you next video Bye